Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di channel Krishna Saputro Kali ini saya akan Membagikan tips Cara melepas Banserep Honda Fit Kita saksikan channel Krishna Saputro Baiklah pertama-tama Kita cari penutup Lubang baut ini Kita congkel dulu Menggunakan obeng min Seperti ini ya teman-teman Ini kita congkel Di dalamnya Ada Kepala baut Untuk mengendorkan Sangkar Rodal Serep Nah posisi peralatan Kita ada disini ya teman-teman Posisinya Ini Tukitnya Posisinya Disisi Kanan Belakang Ini kita keluarkan dulu Platanya Ini Dongkrak Dan ini Kunci pasnya Ini yang nanti kita pakai Untuk melepaskan Baut ini ya teman-teman Nah ini langsung saja Kita coba Perlawanan Arah jarum jam Untuk melepas Untuk mengendorkan Sangkar Roda 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 Ya kita perhatikan Teman-teman Ini kita puter Perlawanan Arah jarum jam Makin lama Makin turun Itu sangkarnya Ya teman-teman Selanjutnya Kita lepas Cantolanya Nah ini udah bisa turun Dan kita tarik saja Bahan serapnya ya Teman-teman Nah inilah penampakan Bahan serapnya Teman-teman Karena enggak Dipakai terlalu lama Sepertinya kotor sekali nih Dan perlu dicuci Ini kondisi Sangkar Dari ban serap Tadi teman-teman Nah ini yang saya sebut Cantolanya Tadi teman-teman Jadi Cantolanya itu Berupa Besi Yang di Bengkokkan Nah sistemnya Seperti ini dia Hanya nyantol Kalau kita kencengin Dia Ya mengikat Langsung mengikat Nah seperti ini ya Teman-teman Cara kerjanya Ini kita kencengin Dari sini Dia akan mengangkat Sendiri Terima kasih telah menonton Nih Nih Roda Sudah kita cuci Sudah kita bersihkan Dan kondisi Anginnya cukup Ternyata Enggak ada masalah Selanjutnya Kita pasang kembali Ya teman-teman Ya Berikut cara pemasangannya Kita masukkan lagi Ke Sangkar besinya Lalu kita Naikin Dan kita Cantolkan saja Ke Besinya Tadi ya Teman-teman Ya Di cantolannya Tadi ya Yang saya sebutkan Sebelumnya Tadi Nah setelah terpasang Selanjutnya Kita kencangkan Kembali ya Bautnya Teman-teman Ini Mengencangkannya Searah Jarum jam Untuk Mengencangan putarannya Ya Jadi sebaliknya Dari waktu Pas Ngelepas Tadi ya Teman-teman Kita putar saja Searah jarum jam Sampai Kencang Sampai Tidak bergerak Roda ban Yang sudah Kita pasang Setelah Kencang Kita cek dulu ya Teman-teman Sudah Mantap Sudah Kencang Dan hasilnya Mantap Baiklah teman-teman Untuk Pemasangan Ban Serap Sudah selesai Dan Mobil Siap Dipakai Kembali Jangan lupa Tonton video Saya berikutnya Dan jangan lupa Like Comment Dan Subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax